Musim Virgo masih akan terus berlanjut nih Letiz. Minggu ini dimulai dengan dinamis secara mental sampai hari Rabu. Bersiap untuk membuat atasan atau dosen terkesan di kantor sekolah dengan kecerdasan yang kamu punya. Di hari Kamis, kamu akan sampai pada punca ambisi dan fokus pada pekerjaan. Jangan lupa juga untuk masalah kesehatan, kebugaran, dan tanggung jawab yang mulai diperhatikan pada minggu akhir. Ekeramalan bintang untuk minggu ini. Arias tampaknya kamu mendapat gelar Musim Glow 2018 Niletiz. Kamu tidak lagi harus berjuang keras menjadi versi terbaik dirimu. Karena pada dasarnya kamu sudah cukup baik kok. Hari Minggu nanti kamu akan terinspirasi untuk memikirkan cara-cara baru meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Tidak hanya itu, kamu juga akan melewati fase seksual healing selama 3 minggu ke depan. So enjoy yourself. Taurus tak peduli karir apa yang kamu jalani, Taurus selalu bisa mengekspresikan kreatifitasnya dengan apik. Tetapi minggu ini kamu akan berpikir ulang mengenai gaya artistik dan kreatifitasmu dengan cara yang kuat. Tidak hanya soal kreatifitas yang apik, percintaan Taurus juga kelihatannya akan mulai baik di minggu ini. Asyik, mungkin mau coba tulis surat Cinta Letiz. Puncak romantisme kamu ada pada hari Minggu, di mana mungkin kamu akan menemukan inspiring matchmaking, ekspresi emosional, kencan romantis, dan chemistry menarik dengan pria dalam beberapa minggu ke depan. Gemini kelihatannya Gemini mulai bosan dengan petualangan. Jadi kamu akan rehat dari orang-orang yang berjiwa petualang dan mulai merangkul orang yang membuatmu merasa seperti di rumah. Di hari selasa ini kamu akan mulai mencari tempat-tempat dan orang-orang yang membuat nyaman seperti di rumah. Jangan lupa, utamakan kesehatan dan atur kegiatan yang kamu jalani di minggu ini. Cancer Yus YW Desk Cancer Kamu pandai mengekspresikan perasaan sehingga alam semesta ingin kamu berbicara tentang itu. Untuk itu, hari selasa ini kamu akan meningkatkan keterampilan komunikasi dan mendengarkan, jadi gunakan dengan baik saat-saat itu untuk mengutarakan perasaan. Untuk masalah percintaan, minggu ini akan mengundang romansa, kegembiraan, dan kreativitas ke dalam hidupmu dengan cara menarik. Leo tampaknya, minggu ini keuangan dan nilai-nilai di pikiranmu sangat membaik ya Letiz. Kamu juga akan mendapat semangat untuk belajar lebih banyak tentang personal security. Tapi meskipun keuanganmu membaik, tetap utamakan atur keuangan di bulan baru ini dan kemudian tuai hasilnya. Selain soal keuangan, minggu ini kamu juga akan mendapat inspirasi cinta untuk rumah atau kekasih di kampung halaman. Ikuti dorongan untuk mendekorasi ulang tapi juga selaraskan selera dengan pasangan agar kamu dipuji dan tetap disayang. Virgo, selamat ulang tahun Virgo. Minggu ini harapan terbesarmu akan terwujud dengan cepat. Hari Selasa akan menginspirasi kamu untuk menyampaikan perasaan terbesarmu. Ekspresikan harapan kamu kepada orang-orang yang dapat membantu, dan fuel itu akan terwujud. Sedangkan hari Minggu kamu akan mulai menjadi kutubuku. Libra Hei Libra, kamu pantas relaksasi lho. Di Minggu Transit Virgo ini, kamu akan mendapat kesempatan cuti panjang untuk urusan sosial dan bisa mulai memerhatikan perawatan diri, so you can recharge. Di hari Selasa, intuisi dan mimpi akan membantumu menemukan jalan menuju kesuksesan. Urusan keuangan, tenang saja Libra, sebab rekeningmu akan tampil cantik kok. Secorpio kamu adalah tipe teman yang lebih memilih kualitas disbanding kuantitas, jadi kamu akan berpikir dengan hati-hati tentang kualitas persahabatan yang kamu berikan dan terima terutama di bulan Virgo ini yang mendengarkan hasratmu tentang persahabatan. Bulan ini juga menjadi mas untuk Secorpio karena popularitas, kekayaan, dan pengaruh akan mendatangi kamu. Sagittarius siap bangkit, Sagittarius. Ada kabar bahagia di hari Selasa nanti, di mana jabatanmu akan naik tingkat. Rayah kesuksesan dengan bekerja menggunakan energi Virgo yang akan membantu kamu fokus dan memerhatikan detail. Pada bulan baru ini, ingatkan orang sekitar tentang tujuan profesionalmu agar dapat terwujud dengan cepat. Minggu ini kamu juga akan menjadi lebih lembut, sensitif, dan berempati lho. Capricorn selamat jalan Capricorn. Kelihatannya kamu mampu terbang ke ujung dunia untuk mendapatkan akademis yang baik. Karena bulan baru memberi kamu lebih banyak ambisi untuk belajar, menjelajah, dan merasakan hal-hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya. HMMM untuk masalah percintaan jangan pelin-pelin ladies, pertimbangkan kembali apakah mereka teman, kekasih atau keduanya. Buat batasan dan cobalah temukan titik manis di antara keduanya. Aquarius semua energi Virgo kelihatannya sangat melekat dan terkoneksi dengan Aquarius ya. Hari Selasa besok akan menginspirasi kamu untuk berpikir secara mendalam tentang hubungan seksualitas dan keintiman. Bangkitkan hasratmu selama bulan baru ini untuk mewujudkan pengalaman ketertarikan sosial yang lebih tinggi. Serunya adalah, di musim Virgo ini urusan cinta dan pekerjaan akan berjalan selaras. PISCES HALO PISCES Seru ya kamu bisa memegang pena sendiri untuk menulis kisah cintamu berikutnya. Kamu akan mulai fleksibel dan bisa berkompromi untuk urusan romantisme dalam hubungan. Bulan ini penuh cinta untuk PISCES, sebab musim Virgo akan mendengarkan mimpimu tentang cinta. Jadi mulai perhatikan siapa yang membuatmu tertarik dan apa yang kamu harapkan darinya. Keberuntungan percintaan juga bisa mengirimmu ke luar negeri untuk menemukan kemestri romantis lho. Terima kasih telah menonton!